Pada zaman dahulu, para pahlawan bersama rakyat telah berjuang luar biasa untuk mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Di balik pengorbanan harta dan nyawa yang dilakukan, ternyata mereka tak hanya melawan satu atau dua negara saja. Tercacat dalam sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh enam negara. Inilah enam negara yang berhasil masuk Nusantara dan melakukan penjajahan. 1. Portugis, tahun 1509-1595 Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia. Dengan salah satu toko pentingnya yakni, Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke Dunai Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku, yang dilatar belakangi pencarian rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu, hingga pada akhirnya Portugis melanggar aturan yang disepakati dengan menerapkan praktik monopoli tidak sehat. Pada akhirnya, penjajahan yang dilakukan oleh Portugis meluas ke berbagai penjuru Nusantara, salah satunya Pulau Jawa. Ketika tahun 1602, datang pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis hingga pada akhirnya kolonialisasi yang dilakukan Portugis tersebut berakhir. 2. Spanyol tahun 1521 sampai tahun 1692 Pada saat itu, negara-negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah Spanyol, impian mereka mendapatkan negara penghasil rempah-rempah tercapai setelah berhasil memasuki wilayah Nusantara. Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia, menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis mengutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore. Namun tetap saja antara kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan. Pada akhirnya tahun 1529, konflik berkepanjangan tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. 3. Belanda, tahun 1602-1942 Di antara semua negara yang menjajah Indonesia, negara Belandalah yang menjajah paling lama yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu yang selama itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Tak jauh berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC, Fernida Ostindise Company. Namun pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC pun dibubarkan oleh pemerintah Belanda dengan berbagai alasan. Berakhirnya VOC, keadaan masyarakat Indonesia bukan membaik. Nusantara yang pada saat itu diberi nama Hindia Belanda diserahkan kepemimpinannya kepada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem tanam paksa, kultur Stelsel. Mei tahun 1940 awal terjadinya Perang Dunia II, Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi, Jerman. Dan pada Maret tahun 1942 Belanda pun kalah di Nusantara oleh Jepang, ini menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. 4. Perancis, tahun 1806 sampai tahun 1811 Di masa-masa krisis VOC, Belanda terkalahkan oleh Perancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Perancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Perancis, mengirimkan Marsikal Willem Daendels ke Batavia, Jakarta, dan dijadikan gubernur jeneral di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Daendels, Perancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC dan hal ini menandakan Perancis memulai penjajahannya di Nusantara. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman, hingga pada akhirnya ia digantikan oleh Jan Willem Jansens. Namun pada tanggal 18 September tahun 1811, Jansens menyatakan kekalahannya atas Inggris dan menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dipuasai dan diserahkan pada Inggris. 5. Inggris, tahun 1811 sampai tahun 1816 Kalahnya Perancis di tangan Jansens menjadi awal bagi Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffley, Indonesia mengalami banyak perubahan diantaranya menghapus monopoli dan perbudakan serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris, memengaruhi pula pemerintahan Pulau Jawa yang saat itu berada di tangan Inggris. Dari konflik ini, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. 6. Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945 Di awal kedatangannya tanggal 8 Maret tahun 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan, mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut Romusia. Tak hanya itu, Jepang pun membuat organisasi kemiliteran, yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Namun pada akhirnya Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah kejadian tersebut, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menempati janjinya membantu memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Jepang pun menyatakan menyerah dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, itulah 6 negara yang pernah menjajah negara tercinta kita Indonesia. Tujuan mereka yang hampir sama, yakni menguasai kekayaan alam Indonesia, sepatutnya kita yang diberi amanah menjadi rakyat Indonesia sendiri, harus bisa menjaga dan melestarikannya. Terima kasih sudah menonton!